Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel suksespedia Pada kesempatan kali ini, suksespedia akan membahas tentang 8 Cara Budidaya Jangkrik Bagi Pemula Intro Tapi, sebelum masuk pembahasan Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Jangkrik, iya mungkin hewan ini sering bersuara di malam hari Apalagi di daerah pedesaan Suara ini yang menghanyitkan alam Hingga membawa kita ke nuansa pedesaan yang tenteram dan damai Hewan ini pun sangat bermanfaat sekali dalam bidang usaha pakan Karena banyak hewan-hewan yang makanannya jangkrik Seperti burung, ikan arwana, dan yang lainnya Selain sangat mudah dilakukan dalam budidaya jangkrik Budidaya jangkrik pun juga sangat minim resikonya Bahkan dapat dikatakan hampir 90% keperhasilan yang bisa dicapai dalam budidaya jangkrik Jadi sudah tentu Anda akan mudah memanennya nantinya Namun hal ini juga perlu diimbangi dengan perawatan jangkrik yang baik Dengan memberikan makanan dan beberapa perawatan lainnya Anda bisa berpotensi untuk mengejalkan resiko atau gagalnya panen jangkrik dalam budidaya jangkrik ini Dan berikut adalah beberapa cara budidaya jangkrik yang benar dan mudah untuk dilakukan 1. Tempat yang cocok untuk kandang jangkrik Usahakan kandang jangkrik lokasinya sangat tenang Teduh juga mendapatkan sirkulasi udara yang baik Karena hal ini dapat membuat jangkrik Anda dapat tumbuh dan berkembang dengan baik Karena ia tak suka dengan tempat yang ramai dan panas Hal itu dapat membuat jangkrik-jangkrik Anda merasa stres Hingga mengambat pertumbuhan dan perkembangan jangkrik-jangkrik Anda Usahakan kandang jangkrik Anda jauh dari sinar matahari langsung Karena sinar matahari yang berlebihan yang mengenai jangkrik-jangkrik Anda dapat menyebabkan mereka merasa kepanasan dan stres Hal inilah yang dapat mengambat pertumbuhan dan perkembangan jangkrik Anda Kemudian, bebas dari predator Yang berikutnya usahakan kandang jangkrik ini jauh dari predator seperti hewan-hewan yang puas Yang dapat menyebabkan jangkrik-jangkrik Anda habis karena dimakan Walaupun jangkrik-jangkrik tersebut tidak dimakan oleh para predator Namun hewan-hewan buas atau predator ini akan membuat jangkrik Anda ketakutan Hal ini akan membuat mereka mengalami stres dan menghambat pertumbuhan Yang terakhir, jauhkan dari kandang ayam Usahakan kandang jangkrik ini jauh dari kandang ayam Ya Anda tahu kan kalau ayam-ayam sangat senang sekali memakan jangkrik Jadi jangan sampai jangkrik-jangkrik Anda habis dimakan oleh ayam-ayam tersebut 2. Persiapan kandang Dalam budidaya jangkrik tentunya Anda perlu menyiapkan kandang sebelumnya Buatlah persiapan yang benar-benar matang Agar Anda dapat melakukan budidaya jangkrik secara optimal dan benar Berhubung jangkrik adalah hewan yang kegiatannya dominan di malam hari Maka siapkanlah kandang yang letaknya di tempat yang teduh dan gelap Jangan sampai Anda meletakkan di bawah sinar matahari Karena jangkrik kegiatannya di malam hari Maka di siang harinya ia pasti tidur Jadi jangan sampai sinar matahari mengganggu tidur mereka Mereka juga perlu tidur yang tenang agar dapat tumbuh dengan baik 3. Bibit dan induk jangkrik Bagaimana lagi cara budidaya jangkrik? Dan perlu diketahui Bibit jangkrik yang bagus adalah bibit yang sehat, tidak sakit Bebas, dan tidak cacat Anda bisa melihat bibit jangkrik yang sehat Dan tidak cacat ini adalah bisa dilihat dari sungut atau kakinya Usahakan sungut atau kakinya tidak patah Dan gunakanlah bibit jangkrik yang berusia 10-20 hari Seperti yang dikatakan sebelumnya Bahwa induk jangkrik yang baik adalah induk jangkrik yang ditangkap dari alam bebas Karena pada umumnya induk jangkrik yang berasal dari alam bebas ini Memiliki ketahanan tubuh yang lebih kuat daripada induk jangkrik yang berasal dari kadang Memang hal ini sangat sulit untuk dilakukan Jadi ada perlu membeli induk jangkrik yang betina ini dengan membelinya di pasar peternakan Namun untuk indukan jangkrik yang jantan sangat diusahakan berasal dari alam bebas Jangkrik jantan yang berasal dari alam bebas ini akan lebih agresif Sehingga dapat membantu perkembang biakan jangkrik yang begitu cepat Jadi dapat membuat Anda panen lebih cepat nantinya 4. Pemeliharaan jangkrik Untuk menjaga adanya zat-zat yang dapat menjadi racun bagi jangkrik-jangkrik Anda Ada sebaiknya Anda bersihkan terlebih dahulu kandang jangkrik agar zat-zat racun pada kandang tidak meracuni Setelah kandang bersih, silakan Anda olesi kandang dengan lumpur sawah Karena lumpur sawah dapat menyerap zat-zat racun dari kandang Ingatlah untuk menetakkan kakak kandang ke atas makuk yang berisi air Pada umumnya perkembang biakan jangkrik ini dilakukan dengan cara dikawankan antara jangkrik induk betina dan jangkrik induk jantan Bertelurnya pun ada yang secara alami dan ada juga yang secara sesar Namun sangat disarankan untuk tidak sesar Karena sesar dapat memberikan peluang kematian pada si betina Dan daya tetas pada telur sangatlah rendah Karena telur yang diperoleh tidaklah merata tuanya Selain kandang yang bersih, Anda juga perlu memberikan makanan yang rutin pada jangkrik Anda Agar gisi pada jangkrik Anda bergisi dan tidak menjadi kanibal nantinya Jadi begitulah cara budidaya jangkrik yang benar 5. Pemberian Pakan Jangkrik Anda bisa menggunakan fur atau makanan ayam atau jangkrik yang berusia 1-10 hari Anda bisa menggunakan fur yang terbuat dari kacang kedelai, beras merah, dan jangkrik Dan keringnya sudah dihaluskan Anda bisa menggunakan pakan jangkrik ini dengan menggunakan ubi, sayuran, singkong, atau dedaunan yang diberikan secara rutin dan selang-seling setiap barunya Setelah jangkrik melewati fase tersebut, Anda mulai bisa menggunakan pakan jangkrik berupa sayuran, jagung muda, dan gambas Tapi untuk jangkrik yang siap dikawinkan, hendaknya diberikan berupa sawi, wortel, jagung muda, kacang tanah, dan daun singkong atau ketimun Intinya gunakan makanan yang mengendung banyak air 6. Pemeliharaan Kandang Tak hanya merawat jangkrik, kandangnya pun juga perlu dirawat agar jangkrik dapat nyaman hidup dalam kandang tersebut Silahkan Anda ganti mangkuk yang buat tatakan kaki kandang setiap 2 hari sekali Anda pun juga perlu memperhatikan kelembapan kandang Dalam perawat jangkrik, jangkrik yang sudah dikeluarkan dari kotak penatasan berusia 10 hari Harus benar-benar diperhatikan makanannya Karena pada masa usia tersebut, jangkrik dapat tumbuh dengan pesatnya Kalau makanannya kurang, maka nantinya akan dapat mengakibatkan anakan jangkrik menjadi kanibal dengan memakan anakan yang lemah 7. Pencegahan Hama dan Penyakit Jangkrik Setelah Anda merawat kandang dan jangkrik pada budidaya jangkrik, sangat perlu Anda juga mengetahui beberapa hama penyakit yang dapat menyerang jangkrik Anda 8. Panen Jangkrik Jika dipikir-pikir sebenarnya budidaya jangkrik ketika panen, kita dapat memperoleh 2 keuntungan Yaitu telur yang dapat dijual ke peternak jangkrik yang lainnya dan jangkrik dewasa yang dijadikan pakan burung atau ikan Kini saatnya Anda memanen dengan modal seminim mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dari budidaya jangkrik Anda tak perlu khawatir jika ada pemula, karena cara budidaya jangkrik tadi sangatlah mudah diterapkan oleh siapapun Sekian informasi tentang 8 cara budidaya jangkrik bagi pemula Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda Sampai jumpa di video selanjutnya